Oh, mereka datang. Para gadis itu pasti akan mengajak kita. Ya ampun, kita tidak akan pernah dapat kencan. Ah, kita akan kepesa sadi hakim pertama kita tanpa pasangan. Jangan menyerah, kawan-kawan. Bisakah seseorang mengambilkan saus? Kenapa kalian di bawah meja? Aku bersembunyi dari Ronnie Anne agar dia tidak mengajakku. Dan aku di sini untuk dukungan moral. Lin Kang, aku pikir kau suka Ronnie Anne. Memang, tapi ada main dua gratis satu di permainan malam ini. Dan aku tidak mau melewatkannya. Ah, dia datang. Ingat ya, aku tidak ada di bawah sini. Teman-teman, kalian melihat Lin Kang? Eh, Lin Kang? Tidak. Aku tidak mengenalnya. Dia tidak ada di bawah meja. Hai, Nana Dei Martino. Ba, ba, ba. Gabungkan kata kerja Perancis. Aimer. Mencintai. Jane. Tu-en. Eu-en. Neu-zema. Oh, kawat gigiku ketemu. Kalian selesaikan ujian ini dalam satu jam. Dan jangan menyontek. Selamat selesa, Sloppy Joe. Lame-o. Tertanda, Ronnie Anne. Dan ada hatinya. Uh, Lin Kang punya pacar. Apa? Aku tidak punya. Kapan pernikahannya, Lin Kang? Hahaha, lucu teman-teman. Ronnie Anne dan Lin Kang duduk di atas pohon. C, I, U, M, A, dan M. Teman-teman, Ronnie Anne bukan pacarku. Dia kasar, menjijikan, dan mengganggu. Lebih baik ku jilat lantai kabar mandi daripada menciumnya. Roni Anne? Hahaha, aku menang. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Tapi kau terkena jebakan terburuk. Kau tidak benar-benar menang, Luen. Aku sudah memicu semua jebakan karena Ronnie Anne akan datang. Ya? Kau pikir siapa yang mengundangnya ke sini, jenius? Aku harus memancingmu keluar dari kamarmu. Jadi aku telpon Ronnie Anne dan bilang bahwa kau sangat suka Aprilmu. Dan dia datang untuk memberikan pukulang terakhir. Hah? Kenapa kau lakukan itu? Kau memicu semua jebakan untukku. Itu yang bisa aku lakukan. Ayo, sekarang kita gambar alismu, lalu minum susu kocok. Gadis itu memang hebat. Lihat ini, sayang. Beruangku. Kau memang seniman hebat. Tidak, sayang. Kau sumber inspirasiku. Ayo. Ketika aku lakukan. Baju dan tanyalah pada sang ahli. Karena dia pakarnya gadis. Fakta tentang gadis. Penakluk para gadis. Aku mau beli satu dolar. Oh, ahli gadis. Aku akan keluar dengan Jordan dan ingin semuanya berjalan lancar. Apa yang menyenangkan para gadis? Hei, Lincoln. Apa yang lebih menyenangkan dari microwave Kanada? Pemanggang Belanda. Pemanggang Belanda. Benarkah? Ahli gadis sudah menjawab pertanyaanmu. Dan seperti yang kalian lihat, ada banyak yang menunggu petuahnya. Kau tahu yang kau kerjakan, bukan? Entahlah. Tanya saja pada Liam. Itu sebabnya kau mengenakan jubah dan aku mengenakan tas pinggang. Selanjutnya. Bagaimana caranya supaya gadis menyukaiku? Jadi kesatria muda mengembalikan Putri Taylor ke menaranya lima menit sebelum jam malamnya. Tidak ada yang dihukum dan semuanya berjalan baik. Tamat. Selamat malam, sayang. Hei, ayah pikir mau pergi kemana? Kisah kesatria serta kuda lainnya. Kau akan butuh kuda jantan dan baju zirah. Oh, terima kasih, ahli gadis. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ahli gadis. Aku suka gadis ini, tapi dia tidak merasa aku cukup baik untuknya. Bagaimana mengubah pikirannya? Dylan Kornheiser coba menahan tanganku saat istirahat. Aku bilang belajar kimia dasar, lalu kami berbincang. Mudah saja. Belajari kimia dasar. Abung, aku payah di kimia. Bagaimana bola tendang? Ahli gadis sudah berbicara. Tidak ada yang lebih membahagiakan saudariku Lana dari katak di jalan aku. Bawa dia ke pemakaman. Saudariku yang lain Lucy bersumpah. Mawar cukup bagus, tapi menyemprot bunga akan menyenangkan harinya. Menyemprotkan bunga akan menyenangkan harinya. Terima kasih, Laut. Sampai jumpa di gym. Clyde, bisnis kita benar-benar hebat. Aku rasa kita akan dapat A. Atau yang terburuk, A-. Biar ku katakan, aku harus melipat tiga kantung pinggangku untuk menampung uang hasil kita. Kau menyebalkan. Tapi ahli gadis bilang kau suka pemanggang Belanda. Mungkin kau suka ditarik dari belakang. Ya, kau tidak bisa berharap nasihat 100% berhasil setiap saat. Jorok, ayo singkirkan. Tapi ahli gadis bilang... Anggap dia, teman-teman. Pemakasih, 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 Pemakasih! Itu bukan salah kami. Pasti dia memilih ketak yang salah. Ayo kembali ke kelas sebelum mereka kembali. Hei, Molly. Kamu kencan denganku? Emm, iya. Bagus. Ku minta kau memakai ini. Ah, ada mobil janasa. Kita akan ke pemakaman. Seberapa kuat kau? Mungkin mereka butuh pengangkut peti mati. Ih, payah. Menjauh dariku. Manusia aneh. Kini untukmu, Agnes. Bunga asir kesukaanku. Ah, dasar konyol. Aku baru saja merapikan rambutku. Tapi Agnes, ahli gadis bilang... Semoga kalian suka push up. Eh, ibu Johnson, boleh aku izin ke toilet kaki-laki? Dan aku mau ke toilet perempuan. Aku hanya coba membuatmu kagum dengan keahlian kimia dasarku. Kamu bakar rambutku, konyol. Dia menyuruhku melakukannya. Apa? Linkan, aku rasa jari kakeku mulai mati rasa. Aku rasa ini serangan panik. Tidak apa-apa. Bernafaslah lewat kantung kertasmu. Ups, salah kantung. Ini makan siangku. Wipe latihan ini, berhenti. Teddy, kau mau pergi menonton? Berikan kantungnya. Linkan, kita harus pergi dari sini. Apakah kapten kita yang menawan menemukan pria pertamanya? Akankah dia pria yang besar? Cari tahu malam ini, saat kita berlayar untuk cinta di... Brimbo. Karen harus memilih Bronson. Dia sangat keren. Aku sangat suka. Tidak bisa. Bagaimana dengan Brock? Dia menulis lagu indah. Aku suka, Bram. Iyuh, dia membuatku takut. Benar sekali. Aku suka Brian. Dia sangat romantis. Karen, aku akan jadi bintang utaramu. Karen tidak peduli kemana ingin membawamu. Aku selalu ada di sana, memandu-mu pulang. Bintang utara? Hah, omong kosong. Lumut pohon itu sarana navigasi yang bisa dipercaya. Mengingat itu hanya tumbuh di sisi utara pepohonan. Aku suka Blaine. Aku yakin dia bisa angkat beban 135 kilo. Mungkin 145 dengan posisi tidur. Blaine, tapi dia pakai sandal jepit saat kencan pertama. Maksudku, tidak bisa kubayang. Aku bilang kalau kau tidak tahu bedanya antara tim tari dan tim berseragam. Bah, bah, bah. Lori, kau baik-baik saja. Ya, aku mau mengambil daging tampan. Maksudku, serial lucu. Segelas air keren. Nona, kau jatuhkan buat selmu. Ada suara angsa. Yang milikku. Ada suara domba. Wajahku! Ba, ba, ba. Hei semua. Oh, Lincoln. Aku tidak tahu kau ada tamu. Hai, aku... Ba, ba, ba. Halo, aku Huge, guru Les Lincoln. Senang bertemu kalian. Ba, ba, ba. Bisakah kalian keluar dari sini? Karena kami sedang belajar. Ini negara bebas, Lincoln. Kami bisa berdiri dimanapun kami mau. Aku akan berdiri di sini. Hei, enak saja. Ayo kalahku yang menganggiku. Astaga, kalian banyak juga. Cukup bersahabat. Ah, halo. Ini sedikit tidak sopan. Ayo, Huge. Kita ke tempat lain saja yang tidak terlalu ramai. Aku akan mengambil pras mana. Kita mengatakan hal sama secara bersamaan. Seakan kita sudah ditakdirkan bersama. Seakan kita sudah ditakdirkan bersama. Mereka sangat murahan. Ya, lebih murahan dari promaj con queso ini. Oh, apakah kau ingat saat Bobby memutuskan untuk membeli bunga di toko terlalu umum, jadi dia memetiknya sendiri? Ya, dan ternyata bunga itu beracun. Lori bengkak seperti kagun di asinkan. Oh, lihat. Mereka mulai akrab. Apa itu berarti? Sayang, ini seperti siksaan. Oh, Bobby beruhanku, sayang. Tamale ketak panas mau lewat. Ah, julukannya. Aku tahu. Dan jangan membuatku menceritakan ciumannya. Menjijikan. Siapa yang melakukannya? Ya, dan bagaimana dengan semua suah foto? Hahaha, jangan memotret sisiku yang jelek, Bobby. Kau tidak punya sisi yang jelek, sayang. Klik, klik, klik. Hahaha. Kau tahu? Aku sungguh menyesal atas ucapanku di sekolah. Tidak apa-apa. Maaf soal slow video-nya. Tebak siapa yang kembali? Sayang, dan Bobby beruangku. Ya, wih. Slow photo reoni. Hei, kalian senang bersembunyi di bawah meja, ya? Apa kalian ingin berdansa dengan seseorang? Maaf, Lincoln. Kau bukan tipeku. Bukan denganku. Dengan gadis. Gadis? Setelah kupikir lagi, lebih baik aku dansa denganmu. Oh, ayolah. Ini bukan masalah besar. Makan permen, Min. Tetap matanya. Jangan lupa resleting. Dan kalian akan berhasil. Clyde, aku ingin kau pergi juga. Terima kasih. Kalian yang terbaik. Masalah terpecahkan? Aku akan sembunyi di sini sampai pesta selesai. Ya ampun. Wow, Polly itu sungguh merepotkan. Aku menyukainya. Ah. 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 Bravo. Apa kau ingin menjadi badut? Lincoln? Eh, baiklah semuanya. Ayo penarilah dilakai dansa. Nah, ini baru keren. Putarlah sekencang mungkin. Aku suka memutarnya sekencang mungkin. Heiku, aku harus jujur. Hatiku sudah menjadi milik gadis remaja. Tidak apa-apa. Hatiku milik pria tua. Dia berusia 200 tahun. Rasa sayang tidak berbalas, benar? Hei, nah. Apa yang kau lakukan? Ah. Perhatian semuanya. Siswa beruntung yang makan siang denganku di ruang guru adalah... Lincoln Loud. Eh, Lincoln? Eh, kau di mana? Uh, Lincoln? Kau dari mana saja? Kau meninggalkanku sendirian. Kau? Dia di sini bersamaku. Salah. Dia di sini bersamaku. Sebenarnya, dia di sini bersamaku. Semuanya, maafkan aku. Biar ku jelaskan. Tunggu. Aku bicara duluan. Maaf karena mengatakan ini, Lincoln. Tapi apa kau keberatan kalau aku bersama yang lain di sisa pesta ini? Aku sangat suka lelaki itu. Liam. Ya, dan aku sendiri bersenang-senang dengan Zack. Ya, dan aku suka Clyde. Kami berbagi rasa sakit. Sama denganku dan Rusty. Walaupun dia lebih banyak merasa sakit. Tentu. Tidak masalah. Aku senang kalau kalian bergembira. Kalian lihat itu? Aku rasa malam ini seru untuk semua. Hai, Lincoln. Ya, kecuali untukku. Ini saatnya untuk mengaku. Ronien, aku minta maaf. Aku melukai perasaanmu. Seharusnya kubiarkan kau mengajakku ke pesta. Apa yang kau bicarakan? Bukankah itu alasanmu untuk mencariku? Mengajakmu ke pesta dan sapayah ini? Bukan. Tapi mengajakmu ke area permainan. Ada main dua gratis satu malam ini. Karena aku tidak menemukanmu, aku ke sini. Tunggu dulu. Jadi kau tahu aku mencarimu? Ya, aku sengaja menghindarimu. Maafkan aku. Itu tidak baik. Tapi jujur saja, kalau kau memang mengajakku ke pesta dan sapayah ini, aku pasti menghindarimu. Jadi kau tidak marah? Tentu. Kita akhiri Sado Hawkins dengan lagu balada. Jika kalian suka penampilanku, aku akan tampil di Merkvitsa Fenstein Sabtu ini. Sampai nanti. Kau mau lakukan ini? Aku mau kalau kau mau. Pertarungan danca mulai. Oh, ayo bersiaplah. Ya. Oh, aku dapat skor. Terima kasih sudah mengizinkanku mengulangi ujiannya, Nonadi Martino. Tidak masalah, Lincoln. Ini dia. Selesaikan dalam satu jam. Dan ingat ya, jangan menyontek. Astaga, kau lucu juga. Clyde, aku berhasil. Aku lulus ujiannya. Bagus sekali, Lincoln. Jadi kau tidak akan tinggal kelas? Tidak. Tapi kelemahannya, aku akan menghabiskan banyak waktu di dalam lokarku. Ini dia. Lebih baik kulindungi mataku dari kecantikan guru kita. Oh, terima kasih. Ibu tersanjung. Bagaimana kalau kau duduk di barisan depan, Lincoln? Iya, itu, itu bagus. Sekarang Bu Johnson sudah kembali. Sepertinya masalahku selesai. Bah, 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 bah. Memang platipakoski, kenapa? Kakinya tergilas kursi roda Bu Johnson. Jadi aku menggantikannya untuk sementara waktu. Ayo kita lari, anak-anak. Bah, 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 bah. Hei, Lincoln. Sedang apa di French Max Buffet John Juan? Aku datang bersama dengan keluarga aku. Maksudku, teman-temanku. Maksudku, teman keluarga aku. Bukankah itu Ronnie Anne? Tidak, maksudku. Mungkin aku tidak tahu dia ada di sini. Hei, apa itu celana kakis? Kau menggunakan celana kencan? Sudah kuduga, Ronnie Anne memang pacarmu. Dia itu bukan pacarku. Teman-teman, sudah kubilang. Ronnie Anne itu kasar, menjijikan, dan sangat mengganggu. Lebih baik kujilat lantai kamar mandi daripada menciumnya. Lincoln! Kita putus lagi, sayang. Maksudku, Lori. Hei, tunggu. Mainkan musik. Tidak, tidak. Tidak ada musik. Ronnie Anne, tunggu. Ada yang harus aku katakan. Boleh aku minta perhatian semuanya? Aku mengatakan hal-hal mengerikan tentang gadis yang pantas menerima jauh lebih baik. Ronnie Anne, kau sungguh keren dan lucu dan aku sangat senang bersamamu malam ini. Tapi, seperti yang dikatakan kakakku Lori padaku, aksi lebih mudah daripada ucapan. Jadi, daripada memberitahu betapa hebatnya dirimu, ya... Halo, Dr. Lopez. Lincoln, apa yang kau tentang gadis? Ya, aku hanya berpikir karena punya sepuluh saudari. Yang ada pada kami tidak akan sesuai dengan gadis lain. Kami semua berbeda. Aku tidak seperti Lana dan beruntung untuk itu. Hai, Lincoln. Lori. Hai, Lori. Terima kasih memberitahu lewangan kerja di sini. Coba tebak, aku diterima. Sekarang aku bisa membeli gaun baru untuk pesta dan sehari Jumat ini. Temanya, percintaan, bawah laut. Bobby dan aku adalah raja dan ratu laut. Ini akan menjadi malam terhebat. Kalian tidak bisa dipercaya. Begitu pria tampan muncul di rumah kita, kalian semua kehilangan akal sehat. Itu sangat tidak benar. Aku merajut sweater huge ini dalam ukuran kecil, sedang, dan besar. Kau! Lincoln laut, beraninya kau menciumku di French Max Buffett Jen Huan. Kau kasar, kau menjijikan, dan kau benar-benar mengganggu. Lebih baik aku jelati lantai kamar mandi daripada harus menciummu. Maaf, kawan. Itu kasar. Para gadis memang intens, Bung. Tidak apa-apa, menjadi lajang. Kami ada di sini untukmu, Bung. Aku harap ajakannya berhenti. Tertanda Ronien. Dan ada hatinya. Aku tidak tahu kenapa kau terus mengatakan itu. Ngamang-ngamang, kalau Hughes dan aku menikah, dan punya anak seperti ini wajahnya. Oh, Lenny. Kau menghayal. Karena aku akan menikahinya, dan keturunan kami akan terlihat seperti ini. Bobby beruangku. Hei, sayang. Siap untuk kencan hebat? A truck, a lips now. Ini tidak terdengar seperti komedi romantis. Ini lebih keren. Pertunjukan arena di mana truk mutan saling menghancurkan. Iya, aku sungguh tidak mau melihatnya. Kau ajak saja, Lincoln. Apa? Apa yang akan kami bahas? Ayolah. Kalian pasti akan bergembira. Aku tahu itu. Yang tadi itu perayaan terbaik kehancuran parah yang luar biasa. Benar. Tos dulu, kawan. Sudah aku bilang, kalian akan bergembira. Bagaimana akhir tosnya? Aku juga tidak tahu. Bobby beruangku. Tolong ales punggungku. Tidak bisa, sayang. Lincoln sudah sampai. Hei, Bobby. Lincoln? Ya, kami sangat bergembira kemarin. Jadi aku mengundangnya kemari. Halo, kawan. Hai, kawan. Yang terakhir masuk ke air di Apaya. Hei, semuanya. Maaf aku terlambat. Lin Kang? Jangan cemas. Kami tidak akan mulai tanpamu. Aku tantang kau berduel, Tuan Lin Kang. Oh, aku terima, Tuan Roberto. Baik semua, kita mulai operasi mengecat rumah sebagai hadiah terbaik ulang tahun pernikahan ayah dan ibu. Dan sekarang, pikirkan nama operasi yang lebih pendek. Sekarang juga. Kupikir rencana pemakaman bersebelahan akan jadi hadiah yang terbaik. Karena asmara itu untuk selamanya. Hei, siap pesta dansa? Kau tidak akan mengenakan itu, kan? Aku tidak akan ke pesta dansa. Atasanku memaksa aku bekerja malam ini untuk membayar semua gratisan yang kuberikan padamu. Alih-alih percintaan di bawah laut, aku akan mendapat mozarella di kuku jariku. Terima kasih banyak, Lin Kang. Lah, 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 lah. Hampir saja. Klai? Apa yang kau kenakan? Ini satu-satunya cara kedua ayahku menginjinkanku mengunjungi tempat di mana aku bisa terkenal limbah mentah. Bicara soal itu, kau siap membuat ini menjadi malam terhebat? Ya, tentu. Laut, kembali bekerja. Jika punya waktu bersantai, kau punya waktu bersih-bersih. Segera aku lakukan. Ah, monster laut. Maksudku, kau kelihatan hebat, Lori. Aku benar, kan? Hai, Lin Kang. Terima kasih sudah menyakinkan manajer untuk menggantikanku. Hah, hanya ini yang bisa kulakukan. Maksudku, pesta dansa ini alasan kau mengambil pekerjaan ini. Aku sedih kau tidak bisa ikut ke pesta ulang tahun temanmu. Tidak apa-apa, dia bukan temanku. Dia hanya memperalatku, seperti aku memperalatmu. Bersenang-senanglah malam ini. Terima kasih, Lin Kang. Bobby datang! Hai, kalian. Sayang, terowong cinta itu wahana kita. Aku tahu, tapi kau pergi bersama Lin Kang jadi. Bobby, lihat wahana itu. Toilet bow. Atau harus aku sebut. Toilet bow. Astaga, ayo kita ke sana, dik. Bobby, tunggu. Pegangan tangan, para pasangan. Hah, pasangannya mengemaskan. Diamlah. Menyebalkan. Ini seharusnya menjadi kencan romantisku dengan Bobby. Dan lihat di mana aku. Jangan tersinggung, Clay. Hanya saja, aku seharusnya naik ini dengan kekasihku. Tapi mungkin aku tidak punya kekasih lagi. Bobby tampaknya tidak peduli lagi denganku. Clyde. Clyde. Dapat. Selamatkan lima dari lima orang pekan ini. Toilet bow. Itu menakjubkan. Siap untuk yang kedua. Kau membaca pikiranku. Aku segera kembali. Aku membicarakan wahana ini. Tapi tidak apa-apa. Nona, kekasihmu baik-baik saja. Dia mengeringkan diri di tenda medis. Dia bukan kekasihku. Aku sungguh tidak yakin aku masih punya kekasih. Baiklah, kawan. Siap menaiki brawler coaster. Dengar, Bobby. Kita perlu bicara. Kita jangan bermain bersama lagi. Apa? Tidak. Apa salahku? Bukan salahmu. Kau menakjubkan. Tapi kita tidak adil pada Lori. Dia merindukanmu. Kau harus kuat. Kita masih bisa bermain sesekali. Tapi saat ini, sebaiknya cari Lori dan bawa dia ke terowongan cinta. Ide bagus. Kau perhatian pada kakakmu. Karena itulah kau adik yang hebat. Aku tidak kuat lagi. Terima kasih sudah menaiki terowongan cinta. Hati-hati melangkah para pasangan. Hai, Ling. Ling, Bobby bilang soal dirimu. Terima kasih. Tidak masalah. Maaf, aku terus bersamanya. Aku juga kehabisan permainan kata. Bobby, benar. Kau sungguh adik yang hebat. Sebaiknya aku kembali ke kekasihmu. Tapi kau bagaimana? Jangan khawatirkan aku. Setelah kupikirkan, aku juga punya saudara, Clyde. Ngomong-ngomong, di mana dia? Bisakah orang tua anak basah dengan permen kapas di hidungnya? Mohon ke tenda medis. Itu jawabannya. Mereka pulang! Letakkan kuasnya! Selamat tahun pernikahan! Astaga! Jadi, kalian menyukainya? Hadiah, ulang tahun pernikahan! Terbaik! 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 Terima kasih.